Inilah 9 fakta menarik, dasar-dasar cara membaca garis tangan 1. Beberapa ahli pembaca garis tangan mengatakan bahwa garis tangan kiri mencerminkan masa lalu dan garis tangan kanan mencerminkan masa depan Namun, biasanya mereka akan membaca tangan yang paling aktif, orang kidal dibaca tangan kiri, namun bisa juga kombinasi untuk menggabungkan informasi lebih akurat 2. Orang yang memiliki tangan besar dikatakan sebagai orang yang banyak berpikir, sementara orang dengan tangan kecil biasanya lebih terampil, lebih aktif, spontan, dan praktis 3. Orang yang memiliki jari panjang diketahui lebih perfeksionis dan biasanya akan meninggalkan pekerjaan yang terlihat terlalu sederhana 4. Sementara orang dengan tangan pendek biasanya lebih impulsif dan mudah memulai pekerjaan baru meski yang lama belum selesai 4. Garis-garis kecil di jari dan tangan biasanya akan berubah setiap 6 bulan sekali, kecuali yang ada di jempol 5. Perubahan pada garis-garis kecil di tangan dipengaruhi cara berpikir anda Jika anda lebih banyak berpikir positif dalam semua situasi, garis-garis itu akan berubah 6. Biasanya, garis tangan akan lebih akurat dibaca setelah seseorang melewati usia 18 tahun, karena pada usia tersebut garis sudah terlihat seutuhnya 8. Saat yang paling baik untuk membaca garis tangan adalah saat bangun tidur dan sebelum sarapan, karena garis akan terlihat lebih jelas 8. Saat yang paling baik untuk membaca garis tangan adalah saat bangun tidur dan sebelum sarapan, karena garis akan terlihat lebih jelas 9. Semakin sedikit garis di tangan anda, dipercayai bahwa anda akan semakin beruntung Itulah beberapa fakta menarik mengenai garis tangan, simak sebagai sebuah pengetahuan, atau sekedar hiburan 9. Saat yang paling baik untuk membaca garis tangan adalah saat bangun tidur dan sebuah pengetahuan